Halo sahabat teknik, balik lagi di channel MpigTech Di video kali ini kita lagi dihadapkan sama mesin blender Yang keluhannya itu ada bau gosong Sama disertai ada ledakan ya Coba saya tes dulu Ini sudah saya colokin Oke teman-teman, seperti itu kemasalahannya Ada percikan api di bawah tadi ya Kalau teman-teman lihat Oke teman-teman, coba kita cek dulu Kita buka covernya Sumbernya Sumber apinya di bagian bawah Nah disini saya akan buka dulu keempat bautnya ya Oke teman-teman, setelah saya buka Dan disini terlihat ada yang gosong Teman-teman bisa lihat di bagian ini ya Nah di bagian ini ada kosong Ini adalah kumparan utamanya teman-teman Kalau sudah kosong di bagian ini Itu berarti kita harus gulung ulang Jika tidak bisa gulung ulang Kita bawa ke dukang dinamo Tapi jika tidak mau menggulung ulang Bisa juga dibeli komplit unit dinamonya Oke, banyak yang jualan di Shopee Di toko online lainnya Atau di toko-toko spare part blender Yang terdekat di kota Anda Jika teman-teman berencana Mau ganti dinamonya komplit Jadi teman-teman harus buka dulu Ininya ya Bagian yang berputar disini Cara membukanya Kita putar ke kanan teman-teman Kita putar ke kanan Tentunya dengan kita Memegang bagian as Yang ini menggunakan obeng min Jadi kalau tidak bisa sendiri Butuh bantuan teman Minta pegang yang bagian ini Supaya tidak berputar Jadi yang bagian ini kita tahan Menggunakan obeng min Kemudian disini Putar ke kanan ya Jangan putar ke kiri Jika belum jelas Mungkin bisa di cek Di video-video Yang sudah saya buat Cara membuka Bagian atas blender ini Oke, sahabat edik Mungkin itu dia Yang bisa saya share Di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Jika belum di subscribe Agar tidak ketinggalan Video terupdate dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya